Halo adik-adik, jumpa lagi di Ibadah SAD Kid bersama saya Kak Yami, saya Siske, aku Pia. Nah kita akan mulai Ibadah hari ini, sebelum Ibadah kita mau berdoa dulu, Kak Siske berdoa ya buat Ibadah hari ini. Iya Kak, mari adik-adik kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu berkat-Mu hari ini kami siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya, Haleluya, Amin. Adik-adik yang ceria, yuk kita belajar lagu baru. Kau malah yang sedang, Bapak yang mulia, kasihku besar. Tuhan, kau mulihkan hidupku. Kau lah harapanku, hidupku dalamku. Terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, aku selamatkan hidupku. Sekenal hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padaku Dengan akatan ku alam Segala kebaikanmu Sekenal hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padaku Dengan akatan ku alam Dengan akatan ku alam Segala kebaikanmu Sebenal hatiku Menyembamu Yesus Ku bersyukur padaku Selamanya 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 Jalan sentai Selamanya Setiap hari Jalan Serta Yesus Serta Yesus Serta Yesus Selamanya Jalan Jalan Jalan-jalan tukar Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamat malam Ayo kita Ayo Kita mau di situ Kita jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan sertanya Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamat malam Jalan-jalan tukar Jalan-jalan tukar Selamat malam Setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus Selamat malam Serta Yesus Selamat malam Serta Yesus Selamat malam Ayo Kak Siskel Kita ajak adik-adik memuji Tuhan Dan tidak lupa menari Buat Tuhan Ayo adik-adik kita menari bersama Selamat malam 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 ke orang tuanya, mama, papa kakek, nenek, bapak, ibu yang datang ke gereja kan anak-anak juga bisa loh oh iya bener ya kak tapi sebelum itu kita persembahan kita muji Tuhan sambil memasukkan amrok ya kejauhan Tuhan selalu maniseng yang ku usahin selalu maniseng ayo kerja buat Tuhan sumber serang-serang dipanggil Tuhan selalu maniseng membuat kita lah yang kuansakan sejauhan Tuhan selalu maniseng 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 hidup Tuhan Yesus sungguh maniseng 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 hidup Tuhan Yesus sungguh maniseng adik-adik yang manis sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan kita berdoa dulu ya yuk kak Siskel kita berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih terima kasih kami kami sudah memuji nama Tuhan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman firman terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus haleluya haleluya amin amin halo selamat pagi teman-teman yang saya jekit ya kalian semangat sekali sekolah minggu pagi ini siap mendengarkan cerita Alkitab ya cerita hari ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya cerita ini diambil dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya apa tadi judulnya Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta pada zaman dahulu di perbatasan kota Samaria dan Galilea nah itu kotanya tuh ketika Tuhan Yesus sedang berjalan memasuki sebuah desa tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus kusta itu penyakit yang bahaya loh lebih bahaya juga sama bahayanya kayak corona wah kalau ini wah kalau orang kena kusta jaringnya bisa merotoli kakinya bisa merotoli wah boroknya dimana-mana pokoknya idih kacian banget tuh lihat tuh gabarnya tuh tangannya diperban kakinya kakinya ada yang diperban kayak bumi 10 orang kusta itu datang menemui Tuhan Yesus mereka tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan sakit-penyakit mereka lihat kasihannya mereka ya mereka dikucilkan gara-gara sakit kusta dan pada waktu zaman Yesus orang yang kena kusta itu dikatakan mereka kena kutub wah lalu 10 orang kusta itu berteriak sama-sama ya teriaknya satu dua tiga Yesus guru kasihanilah kami mungkin saya bilang ini juga ya kan sakit ulangi Yesus guru kasihanilah kami kami sudah lama sakit kusta belum juga sembuh-sembuh dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam wah kenapa kepada imam ya karena waktu itu imam-imam lah yang memfonis mereka dan memutuskan kalau mereka sudah sembuh atau belum jadi jadi sempat mereka belum sembuh mereka tidak boleh bergaus dengan masyarakat mereka harus dikucilkan ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam mereka berangkat pergi kepada imam-imam wah itu namanya itu lalu mereka berangkat bersama-sama tiba-tiba wah di tengah perjalanan sakit kusta mereka hilang dan sembuh wah ajaib ya wah ajaib sekali tuh lihat mereka gambarnya tuh wah perbannya tuh boroknya hilang semua mereka jadi sembuh wah mereka seneng hooray sembuh hooray sembuh aku sembuh aku bisa jalan-jalan aku bisa ketemu sama saudara-saudara wah seneng sekali pokoknya tetapi ketika mereka sembuh wah hanya satu orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus dan sambil memuliarkan Allah wah dia tersyukur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oh Yesus aku bersyukur sekali karena kuasa mu aku disembuhkan dan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan satu orang ini Yesus berkata kepada mereka dia dimana sembilan orang temenmu tadi yang sudah sembuh Tuhan Yesus bertanya lagi kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah Tuhan Yesus berkata berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Allah kisah ini cerita ini mengingatkan kita supaya kita mengucap syukur apa mengucap syukur yuk kita buka Alkitab yuk di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal ayo bareng-bareng 3 2 1 mengucap syukurlah dalam segala hal ya teman-teman yang saat dikit kalau kita mengucap syukur hati kita penuh dengan sukacita ya yuk kita berdoa sama-sama ya bapak yang di surga aku mengucap syukur buat kasih setiamu yang kau berikan aku masih punya papa punya mama punya keluarga semua oleh karena kebaikanmu kami mengucap syukur ada makanan di rumah ada minuman di rumah ada pakaian ada kendaraan semua oleh karena kebaikanmu kami mengucap syukur biarlah mulut kami penuh dengan pujian sukacita dan hati kami melimpah dengan syukur kami percaya berkatmu melimpah atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin oke teman-teman saya sampai disini ceritanya sampai ketemu lagi di lain kesempatan Jesus bless you all Haleluya Tuhan masih sanggup percaya dia tak tinggalkan mu Tuhan Tuhan